Intro Untuk lebih mengakrabkan antar personil TNI, TNI dari Koramil 14 Tambakerejo menyambangi pasukan Satkes TMMD yang menginap di Duku Keramanan Desa Tambakerejo, Kabupaten Bajonegoro. TNI Koramil 14 Tambakerejo anjang sana ke lokasi penginapan pasukan Satkes TMMD yang berada di Dusun Keramanan Jatimulyo Bajonegoro. Kedatangan anggota Koramil tersebut mendapat sambutan hangat dari pimpinan regu Serma Junaidi. Kedatangan anggota Koramil untuk memastikan kondisi pasukan yang barusan diterjunkan dari Brigif 16 Malang untuk membantu dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Ini tadi dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mengecek perumah yang ditempati ke anggota pasukan Satkes TMMD yang ke-110 di Dusun Keramanan. Bagaimana kondisinya? Kondisinya ya tempatnya saya carikan yang bagus, tempatnya itu yang nyaman, dekat dengan warung. Ada berapa pasukan di sini Pak? Pasukan di sini 10 orang. Kalau total untuk di Keramanan? Total keramanan 10 orang. 10 orang. Kota dulu satu regu 10 orang. Bagaimana untuk rumah yang ditempati Pak? Terima kasih sekali rumah ini sudah sangat layak kami tempati. Dengan adanya bantuan Bapak Binsa mencari rumah, saya berterima kasih sekali. Rumah sangat bagus, layak huni. Untuk pemilik gimana Pak? Pemilik berterima kasih sekali, juga ditempati, juga senang karena adanya bantuan dari BKO Brigib untuk membantu, termasuk pemberian jalan, pembuatan jalan ini, masuk rumah juga kami juga dibantu. Kondisi masyarakat ini gimana Pak? Bagus sekali, baik menerima, menerima Bapak TNI datang di kampungnya untuk membantu dalam acara TMMD yang ke-110 ini. Setelah beberapa saat melakukan komunikasi, anggota Koramil tersebut memohon diri untuk melanjutkan tugas mereka. Dengan diturunkannya personil Trimatra, diharapkan TMMD reguler 110 akan berjalan dengan sukses. Tim Liputan, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!